Kylian Mbappe gagal pindah ke Real Madrid, meski kontraknya tersisa semusim. Paris Saint-Germain memilih mengabaikan tiga tawaran yang diajukan Madrid untuk pemain mudanya itu. Real Madrid sempat memperbaharui tawarannya yang ketiga kali buat Mbappe pada selasa 31 Agustus. Menurut media Spanyol, Marka, klub La Liga itu menawarkan 200 juta euro atau 3,3 triliun rupiah. Namun, tawaran itu tetap tak diterima PSG. Mbappe disebutkan sangat berhasrat untuk pindah ke Madrid. Tawaran terbaru PSG untuk memperpanjang kontraknya, termasuk dengan iming-iming gaji tertinggi di klub, tetap ditolak. Setelah bursa transfer tutup dan dipastikan masih menjadi pemain PSG, Mbappe sempat menunjukkan isi hatinya lewat unggahan video di Instagram. Ia memasang foto diri dengan latar belakang Dream On dari Aerosmith. Di bagian layar video itu, ia menulis, Saya hormati engkau saudaraku, atas profesionalismamu, atur ulang mimpimu untuk nanti, hidup itu indah, kamu yang terbaik. Menurut Marka, kalimat dalam video itu yang kemudian dihapus tak lama setelah dibagikan, menjadi indikasi jelas soal isi hati Mbappe sebenarnya. Ia memang sangat berhasrat bermain di Real Madrid. Kini, Real Madrid berharap untuk merekrut Mbappe secara gratis pada musim depan. Ikatan prakontrak sudah bebas mereka buat pada Januari nanti, karena kontrak Mbappe di PSG hanya akan tersisa 6 bulan lagi. Menurut kalian, siapakah yang disindir Mbappe dalam video yang diunggah kemudian dihapus? Apakah Messi? Mari kita debatkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!